Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan untuk sesi kedua kegiatan tutan ini, yaitu kita akan membahas tipe data, variable, identifier, dan keyword. Melanjutkan dari sesi pertama, saya yakin beberapa ada yang sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan pada forum diskusi, namun ada juga yang belum. Yang belum silahkan, masih ada waktu untuk memberikan tanggapan, opini, berdasarkan apa yang saya tanyakan pada forum diskusi untuk sesi pertama. Untuk sesi kedua, setelah saya jelaskan di intro sebelumnya, melanjutkan dari modul pertama, yaitu sesi pertama. Sesi kedua ini kita akan membahas mengenai tipe data, variable, identifier, keyword, dan operator. Bagaimana caranya menggunakan variable dalam kelas, objek, dan metode. Setelah mempelajari mata kuliah ini, pada sesi kedua diharapkan mahasiswa Anda peserta tutan mampu yang pertama menjelaskan macam-macam tipe data beserta ukurannya, yang kedua menggunakan contoh tipe data, variable, identifier, keyword pada kelas, objek, dan metode. Materi yang akan kita pelajari pada sesi kedua ini, yaitu bagaimana mengidentifikasi tipe data, variable, identifier, keyword, serta operator, mengimplementasikan identifier, menggunakan literal, membuat variable, menggunakan variable dalam kelas, objek, dan metode, membuat struktur kelas, membuat objek, mengidentifikasi, dan membuat properti pada kelas. Seperti biasa, untuk membantu Anda peserta tutan membantu proses pembelajaran, jangan lupa membaca sumber belajar wajib yang dipakai. Salah satunya adalah bahan materi pokok atau BMP 2 untuk modul kedua, mata kuliah pemprograman berbasis desktop MSIM 4301. Baca materi inisiasi, gunakan forum diskusi untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan, dan saling menanggapi statement atau pernyataan dari teman-teman kelas 10, mata kuliah pemprograman berbasis desktop ini. Selain itu, saya juga melampirkan beberapa materi pengayaan untuk mendukung modul materi kita pada sesi kedua ini. Silahkan juga dapat dibaca bersamaan dengan bahan materi pokok sebagai sumber belajar wajib kegiatan tutan ini. Selamat belajar. Semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa menjawab pertanyaan pada forum diskusi yang sudah saya ajukan kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.